Selamat menikmati Dan berkenfaat bagi Di dunia dan akhir Ayo anak-anak kita berdoa ya Sama-sama Sudah siap? Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustakim Shirat al-lazina an'amda alayhim Ghairil marhubi alayhim Ghairil marhubi alayhim Waladda al-lil Rabbil firli wa nifalidayya wa nil mu'minin Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah setelah itu doa mau Nifah ma'am Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis Tentu lagi sama buhani di hari selasa ya Hari selasa ini buhani akan mengajarkan tentang bacaan surat al-nasum Kalian tentu sudah bisa dan sudah pernah membacakannya Sekarang buhani akan mengelanginya lagi Bagaimana sambil dirilukan buhani Kalian mengikuti buhani ya Ayo sudah siap? Ayo ya A'udhu billahi binasyayat al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Iza jauh anastullahi walafat Warayta annaasa yadakhulun Fidinillahi akwagya Fasabih bihanbi rubbika Waastagfir Innahu kana tawabah Saudara quallahu al-rajim Ingat anak-anak setelah dibaca di voice note Kemudian dikirimkan ke dunia masing-masing Ya Nah anak-anakku yang manis Di materi yang kedua ini Kalian buka majalah kalian halaman 26 Buhani akan mengajak kalian Mengisi atau menulis suku kata Yang seperti gambar di sebelahnya ini Coba baca suku kata di bawah ini Dengan bimbingan guru Nah sebutkan nama-nama kendaraan udara di bawah ini Pilih suku kata di atas Untuk menyusun kata Nama-nama alat transportasi di bawah ini Tentunya kalian tahu Ini gambarnya apa Apa Pesawat Pinter Nah Kalau ini pesawat Kita cari Menulis pesawat Hurufnya apa saja P Mana ya P ya Nah ini Kita tulis disini P E P Setelah P Apa nak Sa Kita cari Nah huruf Sa Atau S A Ini ya Ditulis disini Sa Kemudian Apa lagi Wat Nah Wat itu hurufnya apa saja Hurufnya tentunya W A T Nah ditulis disini Nah ditulis disini Ya W A T Jadinya Pesawat Ya Nah Setelah itu Yang nomor dua Kalian tentu tahu Gambarnya apa ini Balon udara Nah Kalau disini Gambarnya balon udara Kalian Tinggal mencari Suku kata di atas ini Kemudian Ditulis Sampai menjadi Kata Balon udara Dicari Ba Mana ba Ini Tulis ya Lon Mana Lon itu L O N Sini U Nah disini Da Ya Ra Untuk selanjutnya Sampai yang Nomor tiga ini Oke anak-anak Nah Untuk materi yang ketiga ini Bu Hanik akan mengajak kalian Melipat Nah disini Sudah ada Bentuknya Lipatan Apa yuk Siapa yang tahu Lipatan apa ini Oh oh Kapal jet Nah Caranya bagaimana Kalian sediakan Kertas lipat Satu saja Kemudian Dilipat Coba Lihat langkah-langkahnya Untuk melipat Nanti sama Bu Hanik Ayo Sudah ya Coba ditirukan Bu Hanik Supaya Lipatan ini Lurus Kalian Coba Dilipat Ujung Sama ujung Dilipat Jadi satu Kemudian Disetrika Nah Supaya Lurus Lurus Jadikan lipatan Apa ini namanya Segitiga Setelah itu Jadikan lipatan lagi Segitiga kecil Ujung kanan dan ujung kiri Ditemukan lagi Ya Coba Setelah itu Setelah itu Disetrika lagi Supaya lurus Dan nanti Bentuknya Rapi Oke Nah Jadilah lipatan kecil Kemudian Dibuka Nah Kelihatan ya Garisnya yang tengah Untuk apapun Untuk melipat Yang Langkah selanjutnya Sudah Setelah itu Pojok kanan Dilipat ke bawah Coba Lipat ke bawah Jangan sampai Melebihi garis tengah Lurus di garis tengah Kemudian Disetrika lagi Oke anak-anak Sudah Setelah itu Yang kiri juga Yang kiri Dilipat Disamakan Sama lipatannya ya Jangan sampai Renggang Harus Nah Lurus ya Sudah ya Kemudian Disetrika juga Jadilah seperti ini Setelah itu Kita balik Oke Nah Dibalik Disini Masih ada Garis lipatan Yang pojok disini Dilipat Ke Garis yang Tengah Tengah-tengah Tidak boleh ke belakang Atau ke bawah Tidak boleh ke atas Jadi ke Tengah-tengah Oke Nah Sudah ya Ini yang Lipatan yang Kanan Kemudian Kiri juga Kiri juga Dilipat Jangan sampai Melebihi Nah Sudah ya Nah ini harus sama aja Sudah Kemudian Disetrika Setelah itu Kita lipat Ke atas Nah Luh bu kok Seperti Apa kemarin Seperti Perang gandeng Bentuknya Tidak Ini sepertinya Seperti Perang gandeng Tetapi Kalau dibuka Tidak Seperti Perang gandeng Nah Setelah itu Kalau ini sudah Dilipat Kemudian Pojok yang Kanan Dilipat Sedikit Nah Jangan semuanya Dilipat Oke Disetrika Jangan lupa Disetrika ya Nah Setelah itu Yang kiri juga Biar sama Biar tidak iri Ya Jaya Nah Oke Setelah itu Kiri juga Dilipat Sudah ya Nah Kok seperti ini Ekornya Pesawat ada Ekornya kan Iya Yang ekor ini Kita naikkan Ke atas Nah Jadi Seperti ini Bisa kan Jadi Kapal apa Kapal C Oke anak-anak Sudah ya Jadi kapal ya Nah Anak-anak Karena tugasnya hari ini Apa tadi Tugas yang pertama Membaca surat An-Nasur Di voice note Kemudian Kirimkan ke grupnya Masing-masing Untuk tugas yang kedua Apa Di halaman 26 Menulis suku kata Setelah itu Difoto Yang ketiga Melipat Pesawat Kemudian Jangan lupa Difoto Dan Masukkan Ke link Oke anak-anak Terima kasih Tetap semangat Jadi materi hari ini Kan sudah selesai Kalau sudah selesai Maka kita berdoa Memuat kepada Allah Supaya Anak-anak nanti Ilmunya Berlampaan Di dunia Dan di akhirat Nah ya anak-anak Kita berdoa ya Membaca surat Al-Aswad A'udhu billahi binashayutani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal-A'isr Inna l-insan lafi khusr Illa al-lazina amanu Wa amilu s-sulihat Wa amilu s-sulihat Wa tawasau bilhaqi Wa tawasau bilhaqi Wa tawasau bilhsob Bismillahirrahmanirrahim Dua keluar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata Illa billahil aniyil azim Terima kasih anak-anak Sampai ketemu lagi di minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh